Nahu juhayatin jinnan, tabusiratan an kulli dhanan Aadad nabitah risalatin, taadilu nuran lil adiyan Ma'ana nahu juhayatin jinnan, tabusiratan an kulli dhanan Baik, kita lanjutkan ya. Ini insya Allah ringan Yang penting fondasinya tadi jangan rapuh-rapuh amat lah ya, supaya gak roboh Yang penting ada fondasinya Intinya kita paham bahwa dua huruf yang saling bertemu Itu dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suara, perubahan keadaan Perubahan suara yang dimaksud itu apa? Perubahan suara yang dimaksud adalah idrom Hanya idrom, kita gak berbicara yang lain sekarang ini Hanya idrom Perubahan suara yang dimaksud hanya idrom Kenapa? Karena ikhfa nanti adanya di mim dan di nun Ya, seperti itu Memangnya kenapa mesti idrom? Masih ada yang ingat kenapa mesti idrom? Kenapa mesti terjadi idrom? Alasan apa terjadi idrom? Li tas hili wat takhfif Untuk memudahkan lisan orang Arab Dan juga meringankan pengucapannya Itu kenapa terjadi idrom? Ya, sebagaimana contohnya sebagian orang Jawa Huruf Ba di depan harus digunahkan gitu kan Ya, huruf D juga Kalau orang-orang Jawa sebagiannya Harus digunahkan juga Untuk meringankan pengucapan mereka Begitu Atau misalnya orang Sunda menghilangkan huruf D Ketika bertemu dengan N Harus dihilangkan Ini juga untuk meringankan pengucapan Dan ini setiap adat-istiadat berbeda-beda Setiap adat-istiadat berbeda Sebagaimana orang Inggris Tulisannya Huruf Bacanya awar Tenyanggung gitu Huruf Kenapa kok gak bacanya Huruf Ya, karena meringankan pengucapan mereka Awar bacanya Seperti itu One bacanya Wan Kita kan bingung orang Inggris gitu ya Seperti itu Untung Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa Inggris Kayaknya lebih bingung deh Kalau kalian turunkan bahasa Inggris Bahasa Arab itu ringan Ba ya dibaca Ba, bi dibaca Ya bu dibaca Ketika berendengin ya babi bu Kan mudah Ya K, fatah, k sendirian Ta, fat, ha, ta sendirian Ba, fat, ha, ba ketika sendirian Ketika digabung Enggak jadi kutiba Enggak Ya jadi kata bah Begitu Enggak berubah suaranya Tidak berubah Kalau orang Inggris H bacanya kan age O bacanya O U bacanya U R bacanya R Digabungin jadi hour Coba kayak gimana O bacanya O N bacanya N E bacanya I Ketika digabung jadi One Coba kayak gimana Itu hukumnya luar biasa itu Ya hukumnya luar biasa Kalau Kalau saja Al-Quran ditudukan dalam bahasa Inggris Enggak kebayang Tajudnya setebel apa Enggak kebayang buku Tajudnya setebel apa Begitu Alhamdulillah Allah menggunakan Al-Quran ini Dengan bahasa yang InsyaAllah bisa dipelajari oleh seluruh kaum Muslimin Seluruh penjuru dunia InsyaAllah Ini bahasa Arab Makanya hukumnya cuma satu Intinya Idham Karena Idhar itu bahasa asal Idhar itu hukum asal Kalau dalam bahasa Inggris O Idhar N Idhar E dibaca I itu Idhar Nah ketika berubah jadi One Gak tau itu jadinya apa hukumnya tuh Namanya tuh ya Gak ngerti juga saya Kok tiba-tiba bisa jadi One Padahal asalnya Idhar Semua huruf itu asalnya Idhar Dalam bahasa Indonesia B Idhar U Idhar K Idhar U Idhar Digabungin Idhar Buku Ya kan Gak jadi Idham Gak jadi Idham Tapi dalam bahasa Arab Tidak semuanya seperti itu Asalnya memang demikian Akan tetapi Ada yang tidak demikian Namanya apa Idham Tergantung apa terjadinya Idham Tergantung makhraj Sifat Dan harokat Jadi tertata sekali bahasa Arab itu Rapih sekali gitu ya Rapih sekali Ada aturannya Idhamnya itu seperti apa Begitu Ada aturannya Idhamnya itu seperti apa Disini kita sekarang masuk ke rincian yang pertama Secara umum tadi sudah dijelaskan Yang mutamathilan bagaimana Yang mutakoriban bagaimana Yang mutajanisan bagaimana Nah sekarang kita ingin menyelami Satu bagian dari itu semua Kita ambil satu huruf hijaiyah Kenapa mesti diambil satu huruf hijaiyah ini Karena dia punya rincian yang mesti dijelaskan agak panjang Tapi kalau dilihat dari harokatnya Cuma satu sebetulnya Sohir saja Jadi Lamnya Kita ambil satu sekarang huruf Lam Lamnya dalam keadaan Sukun Karena Lam menjadi huruf pertamanya Berarti Huruf yang berada setelah Lam Sekarang ada berapa Huruf yang berada setelah Lam Berarti kemungkinannya ada berapa 20 20 berapa 28 Dari mulai Hamzah sampai ya Termasuk Lam itu sendiri Kecuali Alif Ya Lila mi'al halani qoblal ahrufi Eh sebelumnya apa Oh bukan itu Mim ya Tapi Sama Ada lafad La alifin layinatil lidil hija Itu sebetulnya Bayutnya Mim Tapi seluruh huruf hijaiyah Yang sukun Itu terjadi hukum Ketika bertemu huruf selain alif Maka ketika Lam sukun bertemu alif Hukumnya apa Enggak kita bahas Karena enggak akan dibaca Karena tidak akan dibaca Lalu Dalam bahasa Arab Nah ini makanya kental sekali bahasa Arabnya Sudah masuk nih ya Dalam bahasa Arab Karena kita sekarang sedang mempelajari Perubahan-perubahan suara dalam bahasa Arab Kenapa kita mempelajari perubahan suara dalam bahasa Arab Untuk diaplikasikan dalam Al-Quran Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab Dan kita diperintahkan untuk Membacanya dengan bahasa yang paling Fasih Dalam bahasa Arab Lam sakinah itu adanya di kata apa saja Di dalam kondisi seperti apa saja Maka disini kita akan pisahkan Supaya apa? Supaya mudah Mengelompokkan Sebuah komunitas yang beragam Itu untuk mempermudah Bukan mengkotak-kotakan ya Kalau untuk mengkotak-kotakan Membedakan kita dengan yang lain itu enggak boleh Tapi kalau lagi penelitian Pasti mesti dikelompokkan Yang pernah nulis skripsi misalnya Kita sedang menulis komunitas Terutama yang penelitiannya itu Kualitatif Terutama yang penelitiannya kualitatif Pasti dia harus dikelompokkan Mesti dikelompokkan dulu Kita penelitian ke satu komunitas Atau bahkan yang kuantitatif sekalipun Misalnya Perbandingan antara pola belajar A dan pola belajar B Harus dikelompokkan Ini seperti apa Supaya mudah Hukum Lamsakinah Kan kalau kita bahas satu-satu Lamsakinah itu kan bertebaran dalam Al-Quran Banyak enggak kira-kira tuh Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Ada enggak lamsakinahnya Ada di lam tashdid Bahas ini hukumnya apa Kalau kayak gitu Mau begitu atau mendingan dikelompokkan seperti ini Kan kalau mau begitu berarti satu-satu Ayat ini begini Wah repot sekali 6.236 ayat Kita bedah satu-satu Lamsakinah hukumnya kayak gimana Capek Ribet Repot Dan waktu kita belum tentu Cukup Maka dari itu kita kelompokkan Biar gampang Dikelompokkan Supaya jelas Nanti tinggal diaplikasikan Seperti itu Yang pertama Lamsakinah itu bisa terdapat pada lam ta'rif Apa itu lam ta'rif? Tenang Nanti dijelasin Begitu Yang kedua Terdapat juga pada lam fi'il Nanti dijelasin semuanya Yang ketiga Terdapat pada lam haraf Yang keempat Terdapat pada lamulisem Dan yang terakhir Terdapat pada lamul amr Jadi setidaknya Lam sukun itu Bisa terdapat pada Lima kata Lam ta'rif Fi'il Haraf Ism Amr Dan ini hukumnya Berbeda-beda Rapihnya Bahasa Arab Ini bisa Langsung Kita kelompokkan Untuk Mengeneralisir Itulah rapihnya Bahasa Arab Langsung bisa Dijeneralisir Menjadi sebuah Sepertiya selamat menikmati